Hei hei hei, balik lagi bersama gue Tium Hatta di Makan Brother. Oke, di video kali ini gue ajak kalian makan di Kemang. Lebih tepatnya di belakang gue nih ada Kang Sifu 357. Do itu collab sama Fuji Anti. Aduh, uji Fuji. Lagi-lagi uji Fuji. Tapi konsepnya aja kayaknya lebih out of the box ya. Karena persifutan. Seafoodnya langsung tumpahin gitu. Atau menunya bar-bar. Nah, kali ini Doi bikin collabnya itu di raceball. Ada raceball seafood, ada raceball mie, ada raceball ayamnya. Pokoknya bermacam-macam deh. Dan ini masih anget ya, karena baru kemarin opening. Bisa kalian lihat tuh. Waduh, masih anget nih. Tapi sebelum gue lanjut, Tidak lupa gue ngeteng kalian nih. Yang belum subscribe, please klik tombol subscribe disini. Karena satu subscribe itu buat gue berarti banget ya. Bisa memotivasi gue untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Oke, daripada banyak bicara. Let's go, kita kepoin. Kita langsung pesen nih di table bar-nya. Karena Fuji-nya nggak ada. Jadi kita tanya mbak-nya aja nih. Yuh, dengan bahas siapa ini? Halo, dengan Sansan. Dengan Sansan. Ini sebenarnya bukanya udah lama? Baru collab ini atau gimana? Kalau untuk bukanya sendiri, kita udah hampir mau 2 tahun ya, Kak. Oh, jadi itu ya Kang Seafood 357 itu awalnya itu ya. Dengan Fuji itu hanya collab atau gimana? Iya, kebetulan dia kolaborasi sama kitanya aja, Kak. Menu-menu apa aja yang collab sama Fuji? Kalau untuk menunya sendiri sih kayaknya ada tujuh menu gitu ya, Kak. Oh, banyak ya. Iya, ada di... Tapi konsepnya raceball aja? Raceball-nya aja. Apa aja tuh? Apal? Kurang-kurangnya sih nggak ya. Soalnya banyak ya. Karena masih anget ya? Iya, masih launching banget baru kemarin. Baru launching ya. Iya, cuman udah lumayan sih untuk pemesaran di GoFoodnya. Oh. Sama kemarin juga beberapa content creator juga ada banyak yang kesini. Udah banyak ya. Jadi khusus fansnya dari Fuji itu nggak perlu lepot-lepot jauh ke Kemang ya? Karena udah ready deh. Tuh, di GoFood kita juga udah ready. Oh, jadi nggak perlu jauh-jauh kesini. Untuk harganya berapa nih? Oke, kita sebutkan yang paling terendah aja deh. Untuk range harganya kita... Dari Rp25.000. Rp25.000. Sampai? Sampai ke Rp35.000. Tuh, jadi bukan... Karena kan lu ke pandangannya seafood pasti mahal nih. Iya, Rp20.000 kita udah bisa makan seafood enak. Tuh, Rp20.000 udah bisa dapet makan seafood enak dibarengin ciptaannya dari Fuji. Oh, enak banget. Dan ini juga kebetulan kesukaan Fuji-nya langsung. Kayak kemarin pas konferensi pers dia bilang... Dia nggak mau kalau misalnya... Ini banyak ini nih, nggak suka. Aku nggak suka. Ini diganti. Kita udah berapa kali? 6-7 kali ganti menu. Jadi finishing itu sebenernya dari si Fuji-nya ya? Betul. Buat kalian nih yang penggemar Fuji banget. Bisa langsung dateng untuk alamatnya di sini. Instagramnya juga di sini ya? Ya. Instagramnya ada juga nanti di sini. Gue tulis Instagram di sini. Gak perlu repot-repot dateng ke Kemang sini. Bisa kalian langsung pesen di GoFood-nya. GoFood-nya ada di sini juga nih namanya. Kang Seafood 357 ya? Betul. Nah, Kang Seafood 357. Oke, brother. Kita langsung pesen aja sama mbaknya. Mbak, saya buatin tujuh aja. Eh, tujuh menu ya? Tujuh menu kita pesen ya? Oke mbak, buatin ya. Iya, oke kak. Ditunggu. Pesanan kita udah ready nih. Gue cuma pesen lima aja ya. Sebenernya ada tujuh sih. Nah, ini dia nih. Oke. Gue pesen ayam crispy sambal matah. Terus lagi kalimari subtle egg. Nah, ini dia nih. Dori crispy cabai garam. Satu lagi di sini ada udang crispy lada hitam. Nah, yang ini nih. Mie goreng ya tadi ya? Mie goreng. Packagingnya seru ya. Di sini ada Kang Seafood 357 sama Fuji-nya. Di sini ada Fuji-nya 357. It's okay. Gak terlalu kecil ya. Sedeng lah ya. Nih. Kelihatan banget ya. Bawangnya, bawang putih, cabainya. Hmm, kayaknya enak ya. Eh. Makan brother. Hmm, kalo menurut gue nih sambal matanya kurang sedikit fresh ya. Biasanya kan kalo lo makan sambal mata tuh ya fresh, seger gitu ya. Nah, ini flavornya juga gak kuat ya. Tapi gurihnya enak sih dapet. Pedasnya kurang kalo menurut gue. Tapi pas lah buat kalian yang gak suka pedas nih sambal. Nah, gue suka nih cita rasa ayamnya itu gak alat ya. Dia tuh kenyal crunchy gitu. Enak sih ini. Eh. Biasanya kalo nasi respol itu dia pulen gitu ya. Kita cobain dulu nasinya. Hmm. Kurang sedikit pulen aja sih. Tapi bikin candu sih. Kalau marisal terbaiknya ring cumi sih ya. Dia cuma dapet tiga. Duh, sayang banget ya. Lima harusnya. Hahaha. Oke. Men makan beradar. Nah, gigitan awal sih. Cumi goreng tepungnya enak ya. Crunchy juga dapet. Kenyalanya dapet. Nah, ini yang gue bingung nih. Saltate kan harusnya pake sausnya ya. Ini sausnya mana ini? Gak ada sausnya. Gak lengkap aja. Ini sih lebih ke cumi goreng tepung ya. Rice bowl cumi goreng tepung. Nah, itu lebih tepat sih namanya. Tapi masih enak sih. It's okay. Yang bikin gue menggoda nih saatnya nih. Dori crispy cabai garam. Nih dia. Dorinya. Cabainya banyak ya. Ini dorinya nih. Oh, aduh. Enaknya gini ya. Hmm. Ini dia. Dori. 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 Dori makan, brother. Hmm. Ini yang dinamakan crunchy di luar lembut di dalem nih. Enak loyang ini lo ikannya lo. Hmm. Pas ini. Sambalnya juga dapet ya. Pedasnya dapet. Gurihnya dapet. Eh, pokoknya ini seger. Terus dalemnya tuh, dorinya tuh ada pedas ya. Loh. Ada saus-sousnya itu. Buat kalian yang pencinta pedas, ini cocok ya. Asinya dapet. Gurihnya dapet. Pedasnya dapet. Pedasnya dapet ya. Next. Udang crispy, lada hitam. Sama aja, cuma dapet timun. Selada. Nasi. Saus lada hitam ya. Sama udang. Gede nih udangnya. Semuanya tuh kayak dibalut dengan tepung gitu loh. Nggak udangnya, nggak dorinya, nggak ayamnya. Semua dibalut dengan tepung nih. Oke lah, makan brother. Hmm. Saus lada hitamnya legit ya. Legit manis pedas gitu. Di akhir rasa gurihnya. Tapi lebih strong ke manisnya ya. Kayak legit-legit pedas gitu. Enak sih ini. Nah, ini sih yang sebenarnya yang bikin bosen ya. Karena semuanya pakai tepung. Udangnya pakai tepung. Ayamnya pakai tepung. Terus satu lagi cuminya pakai tepung. Hehehe. Omrolok. Kayak sih enak. Ya, walaupun cuma ngasih sedikit sih. Saus lada hitamnya ya. Kalau menurutku kurang banyak. Jadi si nasi ini nggak bisa ketumpahan. Atau nggak bisa di aur-aur pakai saus lada hitamnya. Ya nggak. Nggak nikmat aja sih kalau menurut gue. Ya mungkin karena FBNC harganya kali ya. Oke lanjut. Ini dia. Mie goreng rice bowl. Eh kok rice bowl ya? Mie goreng bowl kali ya. Hehehe. Karena nggak ada nasinya sih. Terus ini nih. Kalau gue lihat sih lebih ke nasi goreng tektek ya. Eh nasi goreng, mie goreng tektek ya. Ada kolnya. Ada wortelnya. Ada... Ah ada udangnya juga nih. Berarti lebih kesiput-siputan ya. Pas lah. Hmm dari flavornya sih kurang cedep ya. Maksudnya nggak wangi. Mie goreng seafoodnya berasa banget. Lebih kayak gudeh ya. Hmm. Ini enak sih. Tetep masih dapet timun. Nggak ketinggalan. Hmm. Hmm. Ini harganya di Rp. 20.000 aja. Kalau menurut gue masih sedikit mahal ya. Karena porsinya nggak begitu banyak. Tapi enak. Gade kelima ini. Paling gue suka ini. Lada hitam sama... Dori cabai garam. Hmm. Enak itu. Dori juga bikin... Pujiti. Ya. Porsinya kecil ya. Dalamnya itu ada cicit hitam-hitamnya gitu. Coba kita coba. Lebih mirip ke liang teh gitu ya. Dan ini harganya di Rp. 15.000 aja. Oke. Buat kalian yang belum support channel gue. Please klik tombol subscribe disini. Kalau satu subscribe itu memotivasi gue untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you brother! selamat menikmati